Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali bersama saya fake project continue salam sejahtera buat kita semua mudah-mudahan apa yang kita harapkan apa yang kita inginkan dalam dekat ini akan segera tercapai amin Oke masih seputar untuk tutorial dan review di kesempatan kali ini saya akan membahas kembali masih untuk kokan GoPro HD 1080p 4000 Ultra HD dendamnya nah buat kalian yang sebelumnya belum melihat untuk cara menggunakannya untuk kokan ini saya sudah membuat video sebelumnya untuk penggunaan full step dendamnya jadi silahkan tonton bisa simak terlebih dahulu dan seperti di dalam judul video kali ini saya akan membahas bagaimana cara memindahkan video atau hasil perekaman kokan ke ponsel Android jadi disini saya sudah menyiapkan juga untuk ponsel Android nya untuk pemindahannya ya jadi sebenarnya mudah sekali namun terkadang ada beberapa yang memang masih kebingungan untuk cara pengeditannya atau membuat perpindahan file dari kokan ke aplikasi atau ke ponsel Android nya ya terlebih dahulu disini saya akan mulai perekaman menggunakan kokan GoPro tentunya ya oke disini saya akan langsung mencoba merekamnya ya oke kita sudah menyalakan kokannya teman-teman ya ya di sini akan langsung merekam kita tunggu saja teman-teman ya oke kita hapus terlebih dahulu videonya oke disini sudah merekam ya kita coba rekam ini ya oke saya akan copot terlebih dahulu ini ya teman-teman ya kita lebih mudah oke ya saya akan copot nah disini saya akan membuat gambar ini saja oke saya akan hapus oke kita mulai ya oke kita mulai ya ya silahkan teman-teman bisa ambil video saja jadi ini cocok sekali buat motovlog sebenarnya ya ya kalian bisa menempelkan nanti di spion atau di depan fairy nya oke seperti ini oke kita sudah selesai 25 detik saja teman-teman ya kita klik ok ya kemudian kita akan langsung memindahkan ke ponsel cara yang seperti ini kita matikan terlebih dahulu oke kemudian copot memory card nya teman-teman ya memory card ada di sebelah sini di samping tempat cestan ya teman-teman ya tempat menge-cest untuk kokannya kita ambil terlebih dahulu ya sudah kita ambil disini ya oke kemudian pasang di ponselnya ya jadi disarankan buat teman-teman bisa menggunakan ponsel yang memang memiliki untuk internal atau eksternal SD ya kartu mikro kita akan copot terlebih dahulu teman-teman ya oke kemudian kita pasang disini seperti biasa oke sudah masuk ya oke kita akan pasang kembali ya kita langsung mulai disini teman-teman ya untuk cara melihat video yang sudah kita ambil dari copot nya caranya masuk ke video seperti biasa disini saya menggunakan ponsel vivo teman-teman ya ya disini tuan bisa melihat track 00.av ya di paling bawah disini ya benar sekali ya ini rekaman yang tadi teman-teman ya oke ini rekaman yang tadi teman-teman ya jadi sudah ada di ponsel android silahkan teman-teman bisa langsung edit untuk pengeditan menggunakan game master itu tidak bisa menggunakan format av ya kalau kalian menggunakan game master untuk ponsel dan untuk capcut bisa menggunakan av silahkan teman-teman bisa gunakan capcut saja supaya tidak perlu merekod atau meng-convert kembali namun jika kalian terbiasa menggunakan game master kalian bisa menggunakan video convert disini untuk merubah dari audio atau format bawaan dari copot nya seperti convert av ya kita akan meng-convert terlebih dahulu seperti ini ya kita pilih av di bawah kemudian pilih down ya oke oke seperti ini kemudian atas ini format sudah berubah ke mv4 silahkan teman-teman tinggal klik convert saja di bawah dan tunggu hingga proses selesai nah jadi mungkin kurang lebihnya hanya seberusaha untuk video kali ini semoga informasinya profit sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya bye-bye bye-bye bye-bye